perjalanan panjang menuju pematang karangan hilir kabupaten rantau assalamualaikum sanak hari ini ulun bangun sungsung banar sanakai jam 3 subuh sudah bangun jadi ulun tuh hendak bersiap-siap karena ada tugas negara hari ini kami hendak berjalanan ke desa pematang karangan hilir karena ulun sudah mandi jadi ulun hendak bersiap-siap berdandan dulu sakira dilihat urang bunga sejua sanakai nah mama ulun rajin banar mulai wadah gaisan kekimulan di dalam mobil jersiden sakira cacing dalam parut kadaba gihas sanakai sebelum berangkat jangan kadi ingat sanakai kita tuh berselaman tanon kuitan cium tangan siden cium pepe siden minta dolon siden supaya kita selamat sampai tujuan sampai kembali ke rumah pulang bismillahirrohmanirrohim lanjut kita menuju kantor dulu karena mulai starnya disana dan ini perjalanan ulun dari rumah ke kantor itu sekitar 20 menit karena kecepatan ulun cuma sekitar 20 sampai 30 km per jam alhamdulillah ulun sudah sampai kantor tepat pukul jam 5 pagi tadi ulun minta bukai lawang sama bapak security nya sambil menunggu bapak drivernya datang jadi kita melihat barang-barang kita dulu takut kalau tidak ada yang ketinggalan kita sudah berangkat tepat pukul 5.10 menit menuju desa pematang karangan hilir dan kita melewati jalur perjalanannya lewat jalur kota jadi perjalanan ditempuh kesana sekitar 3 jam setelah melewati perjalanan panjang akhirnya kita sudah sampai di kabupaten rantau tepat pukul 7 lewat 30 menit kayak nipang sanakai perjalanannya kita ke kabupaten rantau kelihatannya lebih tenang benar kadang kaya di kota pastilah ulun sanakai membuka jendela mobil sekira ulun kau menghirup udara segar di pagi hari alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai sanakai di desa pematang karangan hilir well sanak meta sekalian tadi bubuhan pian sudah mempati ulun berjalanan sekarang ulun anak istirahat dulu dan ulun akhir video ulun hari ini sampai ketemu video selanjutnya keep health dan sampai jumpa bye bye